Sahabat sehat, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit menular. Salah satunya adalah Leptospirosis atau Kencing Tikus. Penyakit ini banyak ditemukan di area yang terdampak banjir dan pemukiman kumuh atau daerah dengan saluran air dan sanitasi yang kurang baik. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Leptospira interogans yang biasanya terdapat di dalam air kencing, darah, atau jaringan hewan pengerak dan bisa ditularkan kepada manusia lewat kontak langsung dengan hewan-hewan yang terinfeksi. Atau ketika menyentuh tanah atau air, tanah basah, atau tanaman yang terkontaminasi oleh urin binatang yang terinfeksi. Gejala Leptospirosis yaitu demam mendadak, sakit kepala, mual dan muntah, mata merah, kekuningan pada kulit, nyeri otot, diare, nyeri perut, dan merasa lemah. Jika menemukan gejala seperti ini, segera ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Leptospirosis bisa menyebabkan gagal ginjal, bahkan kematian jika tidak diobati dengan cepat dan tepat. Leptospirosis dapat dicegah dengan menggunakan alat pelindung diri bagi pekerja yang berisiko dan ketika banjir, membersihkan lingkungan sekitar, masak air hingga mendidih, menutup luka dengan pembalut kedap air, dan mencuci tangan dan kaki setelah beraktivitas. Mari jaga kesehatan kita agar terhindar dari penularan penyakit Leptospirosis. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.